Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, Berita 1 News Channel. Sesaat yang lalu, Anda mengikuti laporan langsung kami terkait pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan deklarasi kemenangan, yang menyatakan dirinya siap menjadi Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pidato itu disampaikan di depan para pendukungnya dan juga awak media dari dalam dan luar negeri. Namun, Anda bisa saksikan tidak dihadiri oleh calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, termasuk elit partai politik pendukung koalisi Prabowo-Sandi. Dan beberapa waktu yang lalu juga Prabowo Subianto menyatakan melalui media sosial yang kami ikuti bahwa Prabowo yakin telah memenangkan Pilpres ini dengan meraih 60% lebih suara. Sehingga Prabowo Subianto dengan percaya diri menyatakan atau menyampaikan pidato kemenangan di hadapan masyarakat tadi. Prof, dari sisi mana yang bisa kita ulas menyangkut soal pernyataan kemenangan Prabowo Subianto tadi, kalau saya ingatkan Prof Kiki tadi bahwa KPU di segmen sebelumnya sudah menyatakan bahwa membutuhkan waktu sampai paling cepat tengah malam nanti untuk merekap seluruh suara dari seluruh Indonesia. Tetapi, 60% lebih suara diyakini diraih oleh Prabowo Subianto. Saya tidak tahu harus komentar apa ya, karena kalau kita hitung 800 ribu TPS itu, ngumpulin aja, ngirim aja. Kita baru bicara TPS-TPS yang mudah diakses loh. Anda tahu nggak TPS di Pegunungan Bintang, di Puncak Jaya, di Papua sana, di Lani Jaya, itu nggak ada internet. Internet dari mana? Telepon aja sulit. Mungkin kader-kader atau pendukung Koalisi Prabowo Sandi yang membantu sehingga angka 60% itu diyakini sebagai angka yang valid. Dan kan ada yang diulang juga, ada yang di mana Australia, di Malaysia, di beberapa tempat kan diulang karena kesalahan teknis KPU-nya kayak gitu. Dan saya kira kalau real account nggak mungkin lah. Oke lah, kalau itu memang benar seperti yang Anda sampaikan, Prof. Apakah wajar seorang calon presiden dengan berbagai indikator yang tadi Anda sampaikan itu tetap menyampaikan pidato kemenangan di depan publik? Kesan, kalau victory speech ya, itu kan tujuan paling minimum adalah meyakinkan para pendukungnya bahwa kita ini menang. Positif dong? Ya, positif gitu. Itu yang perspektif paling positif, perspektif paling negatif adalah ini respon kemarahan gitu. Dari mana Anda bisa menyatakan kemarahan? Saya bukan ahli gesture, tapi dari substansinya bahwa kecurangan-kecurangan dilakukan ini segala macam, itu kan semua nada negatif terhadap proses pembelian dilakukan. Dari suara kah? KPU, iya. Nah, ada delegitimasi bahwa KPU ini nggak mampu dan gagal. Jadi pakai hitung-hitungan saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau timnya Prabowo menggunakan data 800 ribu TPS itu untuk real account, katakanlah, anggaplah benar gitu. Tapi di sisi yang lain, dia tidak percaya KPU-nya bekerja. Bagaimana KPU bisa tidak bekerja, tapi datanya dipakai juga gitu. Kan ini isu yang paradoks gitu di satu sisi. Kita jangan percaya KPU lah. Tapi di sisi yang lain, real account saya menang gitu. Mas Eko, bagaimana Anda mencermatinya? Ya, kalau saya sih kan lebih ke sebagai salah satu orang yang bekerja di lembaga survei yang menyampaikan hasil hitung cepat. Ya, yang tidak dipercaya oleh Mas Lombardwa. Ya, tapi mempercayai real account atau exit, yang di sore tadi exit poll, entah internal, entah apapun itulah ya. Ya, kalau saya sih lebih beginilah. Ya, kalau misalnya itu pun benar, dengan metodologi atau mekanisme yang digunakan oleh internal timnya Pak Prabowo. Apakah validitasnya mungkin untuk meyakini hasil sampai 60% lebih itu, menurut pendapat Anda? Real account itu seluruh TPS loh Mas. Seperti yang disampaikan Prof. Kiki tadi, 800 ribu TPS sekian. Sudah ada hasilnya. KPU aja belum bisa, kok ini bisa begitu maksudnya? Ya, ya gitu. Nasional loh nih, kita real account untuk ukuran satu provinsi besar aja setengah mati. Nah, jadi dari sisi pendapat atau dari pandangan Anda sebagai seorang profesional, peneliti, pernyataan tadi itu pernyataan apa sebenarnya? Apa ya? Ya, yang jelas kalau real account seluruh TPS, saya sebagai, apa namanya, berlaku seluruhnya saya nggak yakin. Tidak yakin? Itu bisa dikerjakan dan selesai dalam hari ini juga. Tidak yakin atau tidak percaya? Ya, Bapak Bidia tidak percaya lah. Oke, tentu ada dasarnya kan? Iya. Baik, kita lanjutkan di sep yang berikutnya kembali Bapak Bapak Sekalian. Bapak Bisa tetap bersama kami, kami segera kembali sesaat lagi.